selamat datang di holanda academy channel pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana memprogram mikrokontrol esp32 dan sekarang pada video sekarang ini kita akan belajar bagaimana mengeluang waktu teman-teman dari example yang sudah ada teman-teman silahkan ke file ke example kemudian ada esp32 kemudian ada time dan ada simple time nah hasilnya akan seperti ini nah nanti akan terjadi perbedaan teman-teman dimana disini sebetulnya akan ada void disini yang saya pindahkan ke sisi bawah setelah delay tapi intinya sebetulnya sama saja nah disini teman-teman bisa lihat kita coba untuk melakukan verify dulu sambil verify saya menjelaskan jadi disini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui yang pertama adalah teman-teman disini ada input wifi.h mengapa wifi.h ini sangat penting karena wifi.h ini akan melakukan koneksi dengan hotspot kita lalu ada time.h nah time.h ini adalah library yang akan digunakan untuk menyimpat waktu yang kita dapatkan dari ntb berikutnya pada baris keempat adalah ssid nya nanti silahkan teman-teman pilih ssid yang akan teman-teman pakai hotspot nya pakai hotspot apa nah disini saya akan juga ganti ya dan jangan lupa juga dengan password nya nah pada video ini saya tidak akan menjabutkan atau menampilkan hotspot dan wifi password saya lalu berikutnya disini ada namanya ntb server nah ntb server inilah yang akan mengambil data waktu yang secara litem akan kita cek nah disini ada pool.ntb.org ini adalah url atau website untuk mengambil data waktunya nah kemudian ada jmt offset underscore second yaitu di angka 3600 alias 1 jam jadi offset nya ini 11 nah disini kita akan coba pakai 7 x 3600 alias 7 jam nah 7 jam ini mengapa 7 jam karena waktu Indonesia bagian barat ya kita menggunakan 7 jam kemudian ada wib sedangkan kalau misalnya teman-teman yang ada di vita 8 jam sedangkan wit adalah 9 jam nah sedangkan untuk daily offset nya saya ganti dengan no idea teman-teman seperti itu jadi tidak ada daily offset nya untuk serial begin nya saya set di 9600 oke kemudian dia akan connect untuk SSID dimana wifi mulai begin pada SSID dan password yang kita tentukan lalu selama wifi status nya ada tidak terkoneksi artinya tidak sama dengan connected tidak terkoneksi maka akan muncul tanda titik 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 kemudian delay nya setiap 500 milisecond oke setelah selesai maka terus saya connect nah ini teman-teman yang harus teman-teman pahami bahwa disini ada kita lakukan config time melakukan konfigurasi waktu setelah konfigurasi waktu didapatkan maka dia akan langsung print local time nah ini print local time akan ada disini oke tapi nanti kita bahas nanti ya nah disini ada wifi disconnect artinya apa setelah dia mengambil data waktu dari NTP maka kemudian wifi nya akan di stop di disconnect dulu baru wifi nya di stop dengan cara wifi mode buka kurung wifi underscore only kemudian kita kasih delay sebanyak 1000 alias 1000 milisecond lalu kita print local time oke ya nah disini kemudian setelah kita print local time void nya ada dimana ya void nya ada disini di bagian bawahnya teman-teman nah di dalam void local time itu apa sih sebetulnya disini ya oke pada baris ke 41 teman-teman bisa lihat disitu ada struct atau struktur dari TM dimana namanya adalah time info saat ini disini oxygen sebelum gratis yang hanya ada di obor yang baru sesuatu ya bak mine j mess apenas jadi U dimana pada bab 42 ada perintah jika low if kita tidak mendapatkan local time yaitu tidak tanda seru get local time dari time maka fail obtain time alias tidak mendapatkan waktu kemudian dia akan melakukan road turn artinya dia akan menampilkan dari baris ke-46 nah jika lo didapat maka time infonya akan di print dimana apa yang akan jadi di print yaitu A, B, D, Y, H, M, dan S apakah itu? kita coba cek nanti teman-teman ya teman-teman kita koneksikan dulu SP32 kita ke laptop seperti ini lalu kita cek portnya sebentar portnya di kom 10 lalu kita upload ya jangan lupa teman-teman pada saat teman-teman akan menguploadnya teman-teman tekan tombol bootnya ya oke ini mulai compiling sudah uploading kita tekan tombol bootnya setelah selesai mari kita lihat di serial monitor teman-teman ya kita menyalakan serial monitor kemudian kita tekan enablenya untuk mengolongnya connecting to holanda oke ini ternyata sudah bisa maka ada Tuesday Monday Oktober 18 ya pada jam segini di connected ya begitu berarti A itu apa sebetulnya? A itu adalah harinya dalam bahasa Inggris B nya adalah bulan dalam bentuk A huruf D nya adalah tanggalnya J nya adalah tahunnya coba kalau B nya kita ganti dengan M kita abut tolong ya oke kita tunggu dulu compiling setelah itu pada saat uploading kita tekan tombol bootnya ya kita tunggu kemudian kita cek connecting connected ini 10 ya teman-teman yaitu tanggal bulan ke 10 ya nah jadi teman-teman tinggal nanti bisa mengatur sesuatu dengan apa teman-teman inginkan kalau ingin dari tahun bulan kemudian tanggal teman-teman tinggal ganti aja posisinya kalau saya tidak ingin misalnya apa namanya harinya nama harinya tinggal kita buang saja seperti itu nah berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya kita ingin menyimpan data ini ke dalam microSD sebuah sedikit kesulitan teman-teman karena biasanya nanti pada saat kita menggunakan atau membuat data logger kita itu perlu mengambil datanya dulu baru nanti kita menyimpannya di mana datanya tadi kan sudah kita simpan di addtimeinfo seperti itu ya nah ada cara yang lainnya adalah kita bisa menggunakan variable-variable nah disini saya sudah punya variable-nya kemudian saya pindahin dulu ke sini saya taruh disini ini sebagai contoh saja dulu kita ganti kita akan punya variable yang namanya disini integer untuk tahunnya kemudian byte itu untuk bulan kemudian hari kemudian jam menit serta detik oke nah disini saya gantiin disini cross hour-nya sebagai jam lalu ini sebagai menit ini sebagai detik ini sebagai hari ini sebagai bulan dan yang terakhir ini sebagai tahun lalu saya printkan serial dot print saya kasih kata tanggal sama dengan oke kemudian saya print ya saya copy saya paste terus saya kira rita dulu kemudian saya beli terus muda bulan copy hari menit tetik seperti itu menurut terapet berika berika kemudian berika 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 20 berika 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 ini menurut yang menurut di situ kita lihat bawah menggunakan yang atas optimus ini bisa lihat menggunakan yang memberikan hasil yang sama untuk menggunakan selanjutnya menggunakan menggabungkan 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 untuk jam hari setiap hari bulan yang seperti setiap 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 tool ini video kali ini bagaimana kita mengambil waktu dengan network time server protokol selamat menikmati